PENUA BARU Mulan Gang He berkata dengan kaget. Semua orang merasakan kelegaan di hati mereka. Bagaimanapun, mereka akhirnya bisa meninggalkan tempat kecil yang disebut area dalam. Namun, mereka masih sedikit khawatir. Dunia telah menjadi lebih luas, dan para kultifator yang lebih kuat dari mereka secara alami akan muncul satu per satu. Tidak diketahui apakah mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik daripada saat mereka berada di area dalam. Enam kecil, ayo kembali. Ningki memandang Little Six, mencari pendapatnya. Satu bulan, kamu hanya bisa tinggal di Dongsuan selama sebulan sebelum kamu harus pergi. Little Six ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Satu bulan sudah menjadi batasnya. Dengan kemampuan tenaks, hanya membutuhkan waktu paling lama satu setengah bulan untuk mencapai Dongsuan dari Benua Tengah. Baiklah. Ningki mengangguk. Setelah itu, dia kembali ke halaman aliansi Dongsuan. Mengkingling dan yang lainnya sudah merasakannya, dan menunggunya di sana. Ketika Ningki tiba, tatapan semua orang tertuju padanya. Tuan, jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang dan melihat toko barang serba ada di sini. Saya akan memberikan semua barangnya sekaligus. Seharusnya bisa dijual selama 30 hingga 50 tahun. Ningki berkata pada Mengkingling. Mengkingling mengangguk. Jangan khawatir, saya akan menjaganya. Su Donglai adalah orang yang licik. Tidak apa-apa membiarkan dia melakukan beberapa hal kecil, tapi kita tidak bisa membiarkan dia memiliki kekuatan. Jika Luo Kingi masih di kota Dongsuan, kita masih bisa bekerja dengannya. Ningki memberikan beberapa instruksi lagi dan kemudian mengirimkan suaranya kepada semua orang. Mantra pembatas di sini telah menghilang. Token dapat diaktifkan kapan saja. Mereka yang ingin kembali ke kuil dewa perang dapat melakukannya sekarang. Semua orang saling bertukar pandang satu sama lain. Setelah itu, banyak sosok mengiringi cahaya putih dan menghilang dari halaman. Ketika Wu Yin yang penasaran melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia juga memiliki metode untuk berteleportasi ribuan mil secara instan. Namun, kelompok budidaya orang ini bahkan belum mencapai alam daudan. Tanpa dukungan kekuatan hukum, bagaimana mereka bisa memahami metode teleportasi seperti itu? Pada akhirnya, hanya beberapa orang yang tersisa di halaman. Orang-orang lainnya pada dasarnya telah kembali ke kuil dewa perang, dan mereka dapat menggunakan token tersebut untuk datang ke sini kapan saja. Pemimpin sekte, ada banyak ahli di wilayah dalam. Sangat cocok untuk kita berdua kembangkan. Fang Mo menangkupkan tangannya dan berkata, Kalau begitu, kalian berdua bisa tinggal di sini. Wu Yin dan Tai Tan, saya akan tinggal di sini. Anda bisa bertanya kepada mereka tentang masalah apapun yang Anda miliki mengenai kultivasi. Saya harap Anda berdua bisa menerobos ke dou dan alam sesegera mungkin. Ningki tersenyum dan mengangguk. Fang Mo mengangguk tegas dan berkata, Saya akan melakukannya. Kamu ingin kembali ke Dongsuan. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Wu Yin berkata sambil tersenyum. Sekarang mantra pembatas di distrik dalam telah hilang, mengapa kamu tidak kembali ke kampung halamanmu? Mengapa kamu mengikutiku ke Dongsuan? Ningki mengerutkan kening. Tanpa menunggu jawaban Wu Yin, Ningki sudah mengerti. Dia masih yakin bahwa Feng Jiu Xian ada hubungannya dengan dia, dan ingin menemukannya melalui dia. Jika saya kembali sekarang, saya akan dikejar oleh kepala keluarga Wang. Saya pikir lebih baik tidak kembali dulu. Mari kita tunggu sampai basis kultivasi saya lebih tinggi. Bukankah menyenangkan jika saya bersamamu? Sekarang Daokaisar Langit Yang telah naik tahta, semua pecahan daratan telah kembali ke bentuk aslinya di bawah kekuatan sucinya. Tidak hanya para penggarap sekte serigala serakah yang akan datang mencarimu, tetapi juga akan ada penggarap dari Dongsuan. Oh, apakah kamu masih ingat Meng Tianlin? Patriark generasi pertama keluarga Meng telah mengingat aura Anda. Anda telah memotong warisannya di wilayah dalam. Saya khawatir dia akan datang ke wilayah dalam dengan ajaran leluhur keluarga Meng untuk menemukan Anda. Dengan saya di sisi Anda, Anda akan memiliki pengawal gratis. Apa yang salah dengan itu? Wu Yin menganalisis Ningki. Terserah kamu. Ningki memikirkannya dan mengangguk setuju. Namun, jika Wu Yin ingin pergi bersamanya, dia tidak dapat menggunakan token pemimpin sekte untuk kembali. Kuil Dewa Perang adalah tempat terpenting baginya. Sebelum dia mengetahui Wu Yin, Ningki tidak akan membiarkan seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya memiliki sarana untuk datang dan pergi ke Kuil Dewa Perang kapan saja. Akhirnya kita bisa kembali. Tuo Basun dan Wenrenmu mengikuti di belakang Yingking Ning, yang memiliki wajah pucat. Perubahan besar di dunia kali ini bisa dianggap sebagai berkah sekaligus malapetaka. Namun, bagi para penggarap dan rilem, perubahannya tidak terlalu besar. Sebaliknya, mereka cukup senang bisa meninggalkan wilayah dalam. Di sekte Serigala Serakah, mereka adalah tetua sekte luar. Namun, di wilayah dalam, karena hubungan antara Ningki dan Wu Yin, bahkan Yingking Ning pun harus berhati-hati. Mereka takut Wu Yin akan menemukan mereka. Adapun mereka, mereka hidup dalam pengasingan. Bahkan para penggarap di Dongsuan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada mereka. Menara Kaisar Putih, area terlarang. Yingking Ning tiba bersama sekelompok orang. Zhou Xiantian buru-buru maju untuk menyambut mereka. Elder Ying, bagaimana perjalanan ke Dragonfield? Zhou Xiantian dengan santai bertanya. Hasilnya, dia menemukan bahwa Yingking Ning sedang menatapnya dengan tatapan dingin. Zhou Xiantian sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut di tanah. Dia tahu bahwa bahkan seorang penggarap alam Dou dan seperti Tuo Bacan pun menghormati Yingking Ning. Zhou Xiantian secara alami tahu tingkat kultivasi yang telah dia capai. Huh! Yingking Ning dengan dingin mendengus. Dia mengabaikan Zhou Xiantian dan memimpin kelompok itu melewati lorong, menghilang dari area terlarang Menara Kaisar Putih. Zhou Xiantian mengulurkan tangan dan menyekak keringat di dahinya. Dia menghela nafas, ini benar-benar tidak manusiawi. Aku tidak tahu kemana kedua gadis itu pergi. Tidak ada kabar tentang mereka sampai sekarang. Setelah Zhou Xiantian dan yang lainnya kembali ke Kekaisaran Sembilan Prefektur, terjadi perubahan besar. Pangeran Ketujuh, yang telah naik tahta, secara pribadi disingkirkan oleh Zhou Xiantian. Penggarap alam Dou dan tahap awal yang mendukung Pangeran Ketujuh terluka para oleh Zhou Xiantian yang telah kembali bersama Zhou Xiantian. Zhou Xiantian segera menghela nafas. Dunia akan berada dalam kekacauan. Di masa lalu, bahkan jika dia meninggalkan Kekaisaran Sembilan Negara selama 100 tahun, tidak ada seorang pun yang berani naik tahta dan merebut tahtanya. Kali ini, perubahan besar dunia membuat reputasi Sembilan Klan Besar bangkit kembali. Tidak peduli klan manapun, ada leluhur dan rilem yang mengikuti mereka kembali ke Dongsuan. Beberapa pembudidaya yang tidak mengetahui cerita di dalamnya bahkan berpikir bahwa Ningki akan segera mati dan kuil dewa perangnya akan segera dihancurkan. Hanya para penggarap yang berasal dari wilayah dalam yang mengetahui bahwa bahkan ahli alam kehidupan abadi pun tidak dapat melakukan apapun terhadap Ningki. Selain itu, dia ditemani oleh ahli terkuat di domen dalam, senior iblis dunia caotik. Siapa yang berani mencari masalah dan mencari masalah dengan kuil dewa perang? Jangan lari lagi. Hahaha, aku tidak menyangka olah pembantaian abadi akan bertemu dengan sisa-sisa kuil dewa perang hari ini. Seharusnya aku membunuh kalian semua ratusan ribu tahun yang lalu. Kalian berdua memiliki kecantikan yang begitu indah. Hidup, mengapa kamu tidak mengikutiku dan mempertahankan hidupmu? 1102 Elder Moe, apakah kamu ingin aku pergi dan menangkap mereka berdua? Pertempuran tahap akhir dan penggarap alam diikuti oleh sekelompok orang. Yang paling lemah di antara mereka adalah pertempuran tahap awal dan penggarap alam. Tiga di antaranya adalah pertempuran tahap menengah dan penggarap alam. Tidak perlu, aku hanya menggoda mereka. Tujuan kita yang sebenarnya adalah mencari tahu di mana kuil dewa perang berada. Tiga tanah suci terkuat di benua lingwu telah diserap oleh olah pembantaian abadi kita. Selama kita mendapatkannya singkirkan kuil dewa perang, benua ini akan jatuh ke tangan kita. Kali ini, dunia sedang berubah, jadi kita harus menjadi yang tercepat agar bisa jauh di depan mereka. Moking berkata sambil tersenyum tipis. Ya, semua orang dengan cepat mengangguk. Ayo pergi dan mengejar ketinggalan. Moking tersenyum tipis saat dia melihat kedua sosok wanita itu menghilang dari pandangannya. Eh, bukankah mereka adalah dua orang suci dari kuil dewa perang? Mengapa mereka begitu panik? Kamu tidak mendapat informasi yang cukup. Kudengar musuh yang kuat telah menyerbu daratan lingwu kita. Tiga tanah suci telah diserap. Kupikir kedua orang suci itu bergegas kembali ke kuil dewa perang untuk melaporkan berita tersebut. Aku bertanya-tanya apakah Tuan Misterius Utara cocok dengan musuh-musuh kuat itu. Beberapa penggarap alam Doody mengangkat kepala mereka dan menyaksikan kedua wanita itu melewati mereka. Mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Pada akhirnya, ketika Moking memimpin kelompok penggarap alam Doody dan dan terbang melewati kepala mereka, beberapa penggarap alam Doody sangat ketakutan hingga mereka mengecilkan leher mereka. Ini karena kekuatan hukum yang dipancarkan oleh sekelompok penggarap alam Doody dan terlalu menakutkan. Meski jaraknya puluhan mil, mereka masih bisa merasakan semacam ketakutan di hati mereka. Orang-orang dari kuil dewa pembantaian. Kelompok kultifator itu pasti orang-orang dari Kill Immortal Hall. Sebelumnya, saya bertemu dengan seorang wanita yang melarikan diri dari Cold Song Secret Land. Dia memberi tahu saya bahwa kekuatan yang menyerbu benua lingwu kita disebut Kill Immortal Hall. Selusin penggarap Doody dan Rilem berkumpul, itu pasti mereka. Dua orang suci dari kuil dewa perang sedang diburu. Seorang kaisar Rilem penggarap tiba-tiba berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ayo ikuti mereka dan lihat. Seseorang menyarankan. Lebih baik tidak ikut bersenang-senang. Seseorang sedikit khawatir. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka hanya berusaha menekan kita. Mereka tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Bagi kita, apa perbedaan antara tiga tanah suci dan Allah pembantaian abadi? Sebaliknya, semakin kacau, semakin baik bagi kita. Kalau begitu, ayo kita lihat. Tidak lama kemudian, semakin banyak orang di benua lingwu mengetahui bahwa kedua orang suci itu sedang dikejar. Di antara mereka ada beberapa pemuda yang tergila-gila dengan dua orang suci tersebut. Mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka dan ingin membela kedua orang suci itu. Akibatnya, mereka tewas di tempat. Para pemuda ini adalah kultifator tahap awal Doody dan Rilem dari benua lain. Sejak itu, tidak ada yang berani bertindak sewenang-wenang. Puluhan ribu pembudidaya di benua lingwu yang agung diam-diam mengikuti di belakang Allah pembantaian abadi. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada kuil dewa perang. Elder Mo, haruskah kita membunuh kelompok ekor ini? Tidak dibutuhkan. Mo King berbalik sambil tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin memberi tahu orang-orang di daratan lingwu betapa kuatnya Allah pembantaian abadi. Setelah hari ini, bahkan jika ada orang yang tidak puas dengan Slater Immortal Hall, mereka tidak akan berani menunjukkannya. Saudari UR, mereka mengikuti di belakang kita. Apakah mereka ingin tahu di mana kuil dewa perang berada? Zuolinger melirik ke belakang dengan cemas dan bertanya pada UR kecil yang ada di sampingnya. Kini setelah enam hingga tujuh tahun berlalu, kedua gadis itu telah tumbuh dewasa. Menurut aturan masa lalu, mereka sudah mencapai usia menikah. Wajah kecil Zuolinger sangat cerah, dan fitur wajahnya seindah boneka. Karena dia telah mencapai tahap awal alam Doody, aura menyihir di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada saat dia berusia sepuluh tahun. Kalau tidak, dia dan UR kecil tidak akan menjadi dua putri kecil yang paling dicintai di kuil dewa perang. Setelah menerobos ke tahap awal alam Doody, mereka bahkan menjadi dua orang suci yang diakui secara publik di benua Lingwu. Mereka adalah para orang suci sejati, dan mereka bukanlah orang-orang yang dapat dibandingkan dengan para orang suci dan orang suci dari tiga tanah suci. Oleh karena itu, kita perlu berlari sejauh mungkin. Nanti, kita akan menggunakan token perintah untuk kembali dan membiarkan mereka menemukannya secara perlahan. Sudut mulut Little UR membentuk senyuman bangga. Arah pelarian mereka berdua benar-benar berbeda dari arah kuil dewa perang. Ini karena mereka telah mempertimbangkan tujuan sebenarnya dari pihak lain. Kalau saja Tuan Muda ada di sini, Tuan Muda pasti bisa mengalahkan mereka. Jejak kerinduan melintas di mata Zuo Ling'er. Dalam hatinya, dia selalu berpikir bahwa Ningki tidak terkalahkan. Tidak peduli musuh apapun, mereka bukanlah tandingan Ningki. Namun, dalam hal temperamen, UR kecil jauh lebih dewasa daripada Zuo Ling'er. Lagi pula, ketika dia masih muda, dia mengikuti kakaknya Dagozi untuk berkeliaran di kota. Dia telah menjadi dewasa sedikit lebih awal. Sekarang dia juga seorang penggarap alam do dan, dia secara alami tahu bahwa sebelum Ningki pergi ke ladang naga, budidayanya mirip dengan miliknya. Bahkan jika Ningki kembali, dia tidak akan menjadi tandingannya. Itu benar, jika Tuan Muda ada di sini, dia pasti akan menghajar mereka semua hingga menjadi kepala babi. UR kecil memandang Zuo Ling'er dengan penuh rasa sayang. Dalam hati Little UR, pengikut kecil yang telah mengikutinya sejak dia masih muda ini sudah sama pentingnya dengan Ningki dan Dagozi. Mereka berdua membawa Mo King dan yang lainnya berkeliling, taman. Di sisi lain, beberapa penggarap yang memiliki hubungan baik dengan Kuil Dewa Perang telah menemukan beberapa murid sekte luar Kuil Dewa Perang. Luo Tianhua, para penggarap olah pembantaian abadi sedang memburu orang suci dari Kuil Dewa Perang. Seorang kultifator tiba di kota Azure Oks, terengah-engah. Hal pertama yang dilihatnya adalah Luo Tianhua, yang dikelilingi oleh kerumunan dan menjelaskan beberapa masalah umum kultifasi kepada semua orang. Dia adalah salah satu murid sekte luar Kuil Dewa Perang yang sering berpergian di Jianghu. Apa, olah pembantaian abadi sedang memburu kedua orang suci? Ekspresi Luo Tianhua segera berubah. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak dan berubah menjadi cahaya putih, menghilang di depan semua orang. Banyak orang yang menyombongkan diri. Meskipun mereka tampak berhubungan baik dengan Luo Tianhua, mereka sebenarnya sedikit iri padanya. Faktanya, mereka iri dengan identitas Luo Tianhua. Bukan saja dia adalah murid sekte luar dari Kuil Dewa Perang, tapi dia juga merupakan murid dalam nama Raja Iblis Mistik Utara. Kuil Dewa Perang akan mengikuti jejak tiga tempat suci. Seorang kultifator yang berpengetahuan luas berkata sambil tersenyum tipis. Banyak tokoh kembali ke Kuil Dewa Perang. Luo Tianhua melihat Dongfang Hauji dan Li Mingye, yang sudah beberapa tahun tidak dia lihat. Dia segera mendatangi mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Siapa yang berani memburu keponakanku? 1103 Paman bela diri Duan, ini adalah aula pembantaian abadi. Luo Tianhua tersenyum pahit, bahunya terasa sangat sakit. Budidaya Marsial Paman Duan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dari seorang kultifator kaisar rilem biasa, dia telah membuat terobosan berturut-turut. Sekarang, bahkan Dongfang Baitian dan yang lainnya tidak lagi bisa menandinginya. Di dalam Kuil Dewa Perang, budidayanya berada di urutan kedua setelah beberapa orang. Pemurnian Ki Peringkat 10 Dongfang Hauji dan Li Mingye memandang Duan Yingjun dengan rasa ingin tahu. Setelah tinggal di wilayah dalam untuk waktu yang lama, mereka sudah terbiasa menggunakan peringkat ke-10 dari alam pemurnian Ki untuk mengevaluasi kekuatan seseorang. Bagaimanapun, Dou Di, Dou Seng, dan sejenisnya hanya dibagi oleh benua naga. Sebagian besar tempat tidak memiliki level ini, tetapi hanya menggunakan Ki Refinemen Rilem. Di atasnya adalah Dan Rilem. Dalam beberapa tahun ini, Li Mingye telah memasuki peringkat ke-10 dari alam pemurnian Ki. Sedangkan untuk Dongfang Hauji, dia juga berhasil menembus peringkat ke-10 dari alam penyempurnaan Ki di bawah bimbingan dua penggarap alam Dou dan tingkat menengah. Namun, keduanya tidak menyangka bahwa Duan Yingjun, yang selama ini tinggal di Kuil Dewa Perang, benar-benar dapat meningkatkan budidayanya begitu cepat. Hal ini menyebabkan mereka berdua memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Duan Fei Fei juga ikut bersama Duan Yingjun. Kultivasinya sedikit lebih lemah. Namun, bertahun-tahun yang lalu, dia juga merupakan eksistensi dari alam Dou Seng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang Dou Seng. Dalam hidup ini, dia akan puas selama dia bisa menerobos ke tahap awal alam Dou dan Ola Pembantaian Abadi, apa-apaan ini? Duan Yingjun sedikit mengernyit. Paman bela diri Duan jarang menjelajahi daratan lingwu, jadi tentu saja kamu tidak tahu tentang Ola Pembantaian Abadi. Sekte ini tampaknya adalah sekte baru yang datang dari benua baru setelah hantu turun. Murid ini tidak memperhatikan mereka sebelumnya karena mereka sangat berhati-hati. Jika bukan karena pesan dari seorang kultifator yang mengatakan bahwa kedua orang suci dikejar oleh mereka, saya tidak akan bisa bereaksi, dan ketiga tanah suci telah diserap oleh mereka. Sekarang, target mereka tentu saja adalah kuil dewa perang kita. Luo Tianhua dengan cepat menjelaskan. Ola Pembantaian Abadi ini sangat kuat. Kedua gadis itu tidak bisa mengalahkan mereka. Duan Yingjun berkata dengan heran. UR kecil dan Zuo Lingyer sekarang adalah eksistensi terkuat di kuil dewa perang selain Mingki. Mereka berada di tahap awal pertempuran dan alam. Ketika mereka menerobos ke tahap awal pertempuran dan rilem, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kedua gadis itu diam-diam akan menerobos ke battle dan rilem. Namun, ketika mereka memikirkan cinta Mingki kepada kedua gadis itu dan bagaimana dia mengajar mereka sejak mereka masih muda, semua orang merasa itu normal. Bukankah Mingki sendiri juga menerobos ke battle dan rilem dalam waktu singkat 10 tahun? Saya mendengar bahwa penatua dari Slater Immortal Hall telah datang. Dia adalah penggarap alam Dou dan tahap akhir. Luo Tianhua tersenyum pahit. Latte stage Dou dan rilem. Duan Yingjun segera menghirup udara dingin. Bersama dengan Duan Fei Fei, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Kuil Dewa Tempur mungkin bukan tandingan keberadaan seperti itu. Namun, Dongfang Hauji dan Li Mingye sangat tenang. Kirimkan mata-mata untuk mencari tahu keberadaan kedua gadis itu sekarang. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi mereka. Ketika Master Sekte kembali, lupakan penggarap alam Dou dan tahap akhir, bahkan penggarap tahap abadi pun tidak akan bisa membalikkan keadaan. Situasi. Li Mingye berkata dengan suara rendah. Apa? Bos sangat kuat sekarang. Dia tidak takut dengan penggarap alam Dou dan tahap akhir. Duan Yingjun bereaksi dan memandang Li Mingye dan Dongfang Hauji dengan ekspresi tercengang. Mereka telah mengikuti Ningki ke wilayah Naga selama enam hingga tujuh tahun. Mungkinkah kultifasi Ningki telah berkembang pesat selama periode waktu ini? Tentu saja. Li Mingye tersenyum bangga. Ia merasa keputusannya saat itu sungguh bijaksana. Pada saat itu, semua pembudidaya di daratan Lingwu tidak akan pernah berpikir bahwa hanya dalam sepuluh tahun, budidaya Ningki telah mencapai tingkat seperti itu. Dengan kekuatan lima hukum, bahkan kultifator alam kehidupan abadi dari sekte Serigala Serakah, Yingking Ning, tidak dapat menjatuhkannya dalam waktu singkat. Sebaliknya, Ningki mengeluarkan artefak misteriusnya dan memenggal lebih dari 200 orang. Selain itu, selama periode waktu di wilayah dalam ini, dia sering melihat permaisuri Han Ge dan Kaisar Buddha Dunia saat ini datang untuk meminta nasihat Ningki tentang kultifasi. Sikap mereka sangat hormat. Jika hal ini diketahui oleh para penggarap di daratan Lingwu, pasti akan menimbulkan diskusi gila. Tuan Istana Dongfang Duan Yingjun tidak mempercayai Li Mingye dan menatap langsung ke arah Dongfang Hauji. Dongfang Hauji menganggup dan berkata, Penatua li benar. Dengan kembalinya Master Sekte, Aula Pembantaian Abadi tidak perlu ada lagi. Karena kalian semua sudah kembali, di mana tuan tua? Duan Yingjun akhirnya percaya bahwa Ningki bisa melawan seorang kultifator pertempuran dan alam tahap akhir. Dia segera bertanya tentang keberadaan Ningki. Oh, dia membawa teman baik kembali. Dia tidak bersama kita. Saya yakin dalam sepuluh hari hingga setengah bulan, dia akan dapat mencapai daratan Lingwu. Dongfang Hauji menyentuh dagunya dan berkata, Jika orang itu berkumpul, bahkan jika Slater Immortal Hall memiliki beberapa penggarap tahap abadi, itu akan sia-sia. Hal terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk menunda waktu sebelum Ningki tiba. Berapa banyak orang yang kita miliki di Kuil Dewa Perang? Selain tuan-tuan Ning dan yang lainnya, sisanya akan dikirim untuk menyebarkan rumor dan mengganggu aulah pembantaian abadi. Apapun rumornya, selama mereka bisa menunda waktunya, itu akan baik-baik saja. Kata Li Mingye. Selain metode ini, tidak ada cara lain. Adapun rumor yang beredar, katakanlah artefak kelas menengah telah muncul. Oh, artefak kelas atas. Timur Hauji mengangguk. Baiklah, itulah keahlian terbaikku. Duan Yingjun buru-buru mengangguk dan pergi bersama Duan Fei-Fei. Tidak lama kemudian, ribuan murid Kuil Dewa Perang pindah ke segala penjuru daratan Lingwu. Dalam waktu kurang dari sehari, rumor telah menyebar kemana-mana di daratan Lingwu. Raja dari tiga tanah suci telah kembali, dan di antara mereka adalah para penggarap tahap abadi. Mereka telah bersumpah untuk menghancurkan aulah pembantaian abadi. Artefak bermutu tinggi telah digali di utara. Konon artefak itu ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Daoyan satu juta tahun yang lalu. Raja Iblis Misterius Utara telah kembali ke daratan Lingwu, dan dia telah menerobos ke alam kehidupan abadi. Sebuah benda dewa telah digali di selatan. Benda dewa itu tingginya seratus meter, dan ada jutaan ikan hukum di dalamnya. Elder Moe, ini adalah rumor yang telah menyebar jauh dan luas di daratan Lingwu. Sudah ada banyak kultifator yang berbondong-bondong ke arah utara dan selatan. Saya mendengar bahwa para murid dari sekte yang setenar Slater Immortal Hall kita punya juga muncul di daratan Lingwu. Seorang kultifator battle dan rilem tingkat menengah berdiri di samping moking dan berkata dengan suara rendah. Semua orang masih mengejar kedua gadis itu, tapi mereka mempertahankan kecepatan yang tidak bisa mereka kejar, juga tidak bisa mereka tinggalkan. Mendengar itu, wajah moking menjadi muram, tidak ada asap tanpa api, kalian terus berpegang pada mereka. Aku akan pergi ke utara dan selatan untuk melihat situasinya, ada pun tiga tanah suci yang memiliki kekal penggarap panggung, cek, itu benar-benar omong kosong, dan apapun yang mulia iblis mendalam utara, ku dengar dia adalah pemimpin sekte kuil dewa perang. Tunggu sampai saya menangkap orang ini secara pribadi dan menanyakan apakah masih ada sisa kuil dewa perang. Ya, Pena Tuam Moe. Seribu seratus empat. Di bagian paling utara Benua Lingwu, ada sebuah kota yang berada di bawah yurisdiksi tanah suci lagu dingin. Namanya adalah Kota Harta Karun Surgawi. Banyak sekte dan kekuatan berkumpul di Kota Harta Karun Surgawi, dan terdapat ratusan alun-alun pasar besar dan kecil. Ini karena ada banyak binatang iblis, material roh, dan harta roh di hutan lampu hijau dekat Kota Harta Karun Surgawi. Setelah beberapa penggarap memperoleh barang bagus dari sana, mereka dapat menjualnya di Kota Harta Karun Surgawi. Saat ini, tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita bahwa artefak sihir tingkat tinggi telah muncul di tempat ini. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan tidak ada kekurangan penggarap dan rilem di antara mereka. Mereka adalah para ahli yang datang dari benua lain setelah metamorfosis dunia. Para ahli lokal Kota Harta Karun Surgawi gemetar ketakutan dan tidak berani menunjukkan diri. Namun, godaan alat sihir tingkat tinggi masih membuat mereka mengirimkan bawahan terkuat mereka untuk mengintai hutan lampu hijau. Hutan lampu hijau. Disitulah alat sihir tingkat tinggi ditemukan. Tujuh hingga delapan penggarap alam Dou dan tahap awal berkumpul. Salah satu dari mereka secara acak mengambil Douzun di bawah dan bertanya sementara Douzun memasang ekspresi ketakutan. Benar, benar. Aku juga baru saja mendengarnya. Aku hanya ingin pergi ke sana dan melihat keanggunan artefak Surgawi. Aku jelas tidak punya niat untuk terlibat. Douzun itu sangat ketakutan hingga dia tergagap. Puff, dengan kultifasimu, kamu pikir kamu bisa mendapatkannya. Lelucon yang luar biasa. Penggarap alam Dou dan tahap awal dengan santai melemparkannya sebelum terbang ke depan bersama orang lain. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah lubang besar. Di sekitar lubang besar tersebut, terdapat banyak penggarap yang mengelilinginya. Semua orang takut satu sama lain dan tidak ada yang berani memasuki lubang besar untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, alat ajaib mengandung kekuatan hukum. Kekuatan hukum itu aneh dan beragam. Beberapa undang-undang sangat jahat dan kejam. Sedikit saja tersentuh olehnya akan menyebabkan jiwa seseorang terbang dan berhamburan. Bahkan seorang kultifator Dou dan Rilem harus mempertimbangkan pro dan kontra. 7 hingga 8 penggarap alam Dou dan tahap awal memanfaatkan fakta bahwa mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka langsung memasuki lubang besar itu. Di dalamnya ada istana bawah tanah yang agak aneh. Kenapa tempat ini baru sekali? Sepertinya sudah lama tidak ada di sini. Salah satu dari mereka berkata dengan ragu. Mungkin karena nutrisi dari kekuatan hukum. Sulit untuk mengatakannya. Mari kita manfaatkan fakta bahwa tidak ada ahli di sini untuk melihat apakah ada alat sihir tingkat tinggi. Lihat, selain kita, ada lebih dari 30 penggarap alam Dou dan tahap awal. Jangan biarkan mereka mendahului kita. Itu benar, ayo pergi dan cari. Tidak lama kemudian, tahap awal penggarap alam Dou dan meninggalkan tempat ini dengan ekspresi aneh. Namun, saat dia meninggalkan gua, seseorang berseru, alat ajaib itu diambil oleh orang itu. Berlari. Ketika pertempuran tahap awal dan penggarap alam melihat ini, dia segera berlari. Seperti bola meriam, dia menyerbu ke arah langit. Di belakangnya ada sekelompok besar penggarap pertempuran tahap awal dan alam dengan wajah marah. Pada akhirnya, saat orang itu meninggalkan lubang besar itu, dia merasakan kekuatan isap datang ke arahnya. Ketika dia sadar kembali, dia sudah ditangkap oleh seseorang. Latestage Dou dan Rilem. Begitu dia merasakan aura-orang yang telah tiba, penggarap alam Dou dan tahap awal sangat ketakutan sehingga wajah kecilnya menjadi pucat. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Para penggarap lainnya segera berhenti bergerak dan berdiri di tempat. Mereka melihat pemandangan ini dengan sedikit kekecewaan. Munculnya penggarap alam Dou dan tahap akhir berarti bahwa mereka tidak ditakdirkan dengan artefak tersebut. Moking berkata dengan dingin, keluarkan artefak dharmamu dan biarkan aku melihatnya. Iya-iya. Ria itu dengan cepat mengeluarkan barang yang dia peroleh dari bawah dan menyerahkannya kepada Moking. Itu adalah kotak persegi yang sepertinya terbuat dari logam khusus. Tidak ada jejak hukum mengenai hal itu. Moking hanya bisa sedikit mengernyit. Dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangan untuk membuka kotak itu. Engah. Sebuah tinju keluar dari kotak dan mengenai hidung Moking. Namun, kekuatan tinju ini tidak cukup untuk melukai manusia, apalagi Moking. Semua orang terdiam saat melihat pemandangan ini. Moking memandangi kotak itu dengan wajah pucat. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang istimewa darinya, dia diam-diam menyimpan kotak itu dan terbang. Di antara kerumunan di bawah, Duan Yingjun melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Dia berpikir dalam hati, saya tidak menyangka mainan yang diberikan bos kepada kedua gadis kecil itu akan digunakan hari ini. Di selatan daratan Lingwu, Moking juga tidak melihat artefak dewa. Segera, sedikit kemarahan muncul di matanya. Jika tebakannya benar, dia takut ditipu. Lalu, berita tentang penggarap alam kehidupan abadi yang kembali dari tiga tanah suci juga salah. Terobosan iblis agung misterius utara ke alam kehidupan abadi juga salah. Itu pasti kuil dewa perang. Moking meraung panjang dan mengejar UR kecil dan Zuolinger dengan wajah pucat. Titik-titik. Eh, orang jahat besar itu sudah pergi. Sekarang, bawahannya mengejar kita. Zuolinger melihat ke belakang dengan heran. Tiga pertempuran tahap menengah dan alam dan dua belas penggarap alam dan pertempuran tahap awal. Kita mungkin bisa melawan mereka. UR kecil menoleh dan tidak melihat sosok Moking. Matanya langsung berbinar. Linger, apakah kamu takut? Bisik UR kecil. Saudari UR, apakah kita akan melawan mereka sampai mati? Linger tidak takut. Zuolinger langsung bereaksi. Kalau begitu ayo bertarung. UR kecil tertawa dan berpegangan tangan dengan Zuolinger. Mereka berhenti di udara. Pada saat ini, bawahan Moking juga terbang di depan mereka. Hahaha, apakah kamu tidak akan melarikan diri? Wajah ketiga penggarap alam Doe dan tahap tengah mengungkapkan ekspresi mengejek. Keserakahan melintas di mata mereka saat mereka melihat kedua wanita itu. Pantas saja Moking yang serius di depan mereka tergoda saat melihat kedua wanita itu. Kedua wanita itu memiliki aura menarik yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka dilahirkan dengan tubuh menawan. Dua belas penggarap pertempuran dan alam tahap awal memasang ekspresi serius. Meski tergoda, mereka tak berani menunjukkannya. Bagaimanapun, kedua gadis itu sudah menjadi milik eksklusif Moking. Kedua orang suci tidak akan melarikan diri. Apakah mereka akan melawan orang-orang di Slater Immortal Hall? Saya khawatir mereka dalam bahaya. Banyak kultifator yang datang untuk menonton pertunjukan dan juga ingin tahu di mana kuil dewa perang berada memandang Little UR dan Zuolinger dengan cemas. Kedua gadis itu telah menjelajahi Jianghu selama beberapa tahun terakhir dan cukup terkenal. Mereka juga mendapat banyak teman. Saat itu, beberapa temannya bergegas menghampiri kedua gadis itu sambil terengah-engah. Kak Uer, Kak Linger, kita terlambat. Totalnya ada delapan orang, empat pria dan empat wanita. Budidaya mereka berada di antara alam doseng dan dodi. Namun, mereka belum tua. Mereka bukanlah kultifator dari daratan lingwu. Mereka adalah anak-anak muda yang datang dari berbagai benua untuk menjelajahi dunia. Karena berbagai alasan, mereka berkumpul. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Mata Yue kecil berkilat karena cemas. Kami berteman. Kami akan hidup dan mati bersama. Delapan dari mereka berkata serempak. He he, masih ada semut yang berani datang dan mati. Seribu seratus lima. Kalau begitu berdirilah di belakang kami. Mereka semua adalah penggarap battle dan rilem. Kamu bukan tandingan mereka. Yue kecil tahu bahwa dia tidak bisa membujuk teman-temannya. Dia tersentuh karena mereka rela mati untuk mendukungnya. Baiklah. Delapan dari mereka menganggup dan berdiri di belakang kedua gadis itu. Mereka berharap kedua gadis itu bisa menghadapinya. Jika mereka bukan pasangan mereka, mereka akan mati bersama. Arogan. Melihat bahwa Little Yue dan Zuoling benar-benar akan melawan mereka, ketiga kultifator pertempuran tahap tengah dan rilem mengungkapkan sedikit kemarahan. Sombong atau tidak, itu bukan terserah kamu. Yue R kecil memandang mereka dengan dingin. Hanya para kultifator pertempuran tahap awal dan rilem. Siapapun di antara kami dapat menjatuhkanmu. Cusan, pergi dan kalahkan mereka. Salah satu kultifator pertempuran dan rilem tahap tengah berkata dengan dingin. Tetapi bukankah tetua Moking mengatakan. Kultifator pertempuran dan rilem tahap awal bernama Cusan ragu-ragu sejenak. Ketika dia menyadari bahwa tiga pembudidaya tahap tengah dan rilem sedang menatapnya, dia mengertakkan gigi dan menguatkan dirinya. Dia tidak takut pada kedua gadis itu. Dia hanya takut tindakannya akan bertentangan dengan instruksi tetua Moking. Instruksi Moking adalah agar semua orang mengikuti kedua gadis itu ke sarang mereka dan kemudian memusnahkan kuil dewa perang. Aku tidak menyerang kalian berdua. Aku tidak ingin melukai kalian. Serahkan dirimu. Cusan berdiri di depan kedua gadis itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kultifator pertempuran dan alam tahap awal itu memiliki aura hukum yang kuat. Dia seharusnya menjadi seorang kultifator pertempuran dan alam tahap awal yang berpengalaman. Memang benar, dia memiliki setidaknya tujuh hingga delapan ratus pasukan hukum. Di daratan lingwu kita, dia sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas. Aku tidak menyangka para penggarap aula pembantaian abadi begitu kuat. Saya khawatir kuil dewa perang telah menghadapi musuh yang besar. Jika itu saya, saya lebih suka mengandalkan Slater Immortal Hall. Slater Immortal Hall sangat kuat. Mengandalkan mereka mungkin bermanfaat. Semua orang tidak optimis terhadap kedua gadis itu dan menggelengkan kepala. Menyerahlah. UAR kecil menunjukkan senyuman mengejek. Dia memandang Zuo Linger. Tiba-tiba, dua gas putih muncul di atas kedua gadis itu. Gas hitam. Gas putih. Kedua gas putih itu langsung berkumpul dan membentuk diagram Tai Chi. Hukum Yin Yang. UAR kecil memiliki hukum Yin dan Zuo Linger memiliki hukum Yang. Kedua jenis hukum ini jauh melampaui hukum unsur biasa. Bahkan jika kelompok pembudidaya dari Slater Immortal Hall tidak memiliki pengetahuan, mereka masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang bisa dilepaskan setelah kedua hukum ini digabungkan. Wajah ketiga pertempuran tahap menengah dan penggarap alam langsung berubah. Hukum kelas atas. Tidak, itu mungkin hukum alam tertinggi atau bahkan tertinggi. Bagaimana mungkin sebuah hukum pamungkas bisa muncul di tempat sekecil ini? Itulah kekuatan hukum yang legendaris. Menurutku kemungkinan besar itu adalah hukum tertinggi. Cek cek, jika tetua Moking menerima kedua gadis ini, itu akan sangat membantunya. Budidaya, bahkan saya sedikit tergoda oleh mereka. Jangan bertindak sembarangan. Tetua Moking akan segera kembali. Jangan khawatir, aku hanya memikirkannya. Setelah tiga penggarap alam dou dan tahap tengah pulih dari keterkejutan mereka, mereka menatap kedua gadis itu dengan mata serakah. Setelah delapan rekan di belakang kedua wanita itu melihat diagram Tai Chi Yin yang, wajah mereka dipenuhi dengan pemujaan. Saat itu, kedua wanita itu mengandalkan diagram ini untuk menyelamatkan mereka berdelapan dari tangan iblis tahap tengah dou dan rilem. Bagaimana ini mungkin? Jejak kepanikan melintas di wajah Cusan. Pada saat ini, diagram Tai Chi Yin yang telah menutupi dirinya. Udara di sekitarnya sepertinya membeku. Tidak peduli bagaimana Cusan menstimulasi kekuatan hukum di tubuhnya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat diagram Tai Chi Yin yang menghantamnya dan mendarat dengan keras di tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Mendesis. Para pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin satu demi satu. Mereka melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tahu bahwa kedua orang suci itu sangat kuat. Namun, mereka tidak pernah mengira kedua gadis itu akan sekuat ini. Perlu diketahui bahwa mereka baru menerobos ke alam dou dan beberapa tahun yang lalu. Ini jelas merupakan hukum tertinggi. Tiga penggarap pertempuran dan rilem tahap tengah dari Slater Immortal Hall saling memandang dan menganggup dengan penuh semangat. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan sebelas penggarap pertempuran tahap awal dan rilem yang tersisa menyerang kedua wanita itu secara bersamaan. Menekan. Mata Little U R menjadi putih dalam sekejap, sementara mata Zuo Ling petik terbalik R menjadi hitam. Keduanya langsung diselimuti oleh hukum Yin dan Yang. Dua naga, satu hitam dan satu putih, berenang keluar dari diagram Yin Yang. Kedua naga ini benar-benar berbeda dari yang pernah dilihat semua orang sebelumnya. Mereka tidak memiliki tubuh yang gemuk dan gemuk, juga tidak memiliki sayap. Sebaliknya, mereka memiliki tubuh ular, dan empat cakar tumbuh dari perut mereka. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka membawa aura dewa. Apa itu? Sepertinya teknik bela diri tertentu dari Iblis Agung Mistik Utara. Dia menembakkan enam naga perak. Naga, sepertinya aku pernah membaca tentang naga jenis ini di buku-buku kuno. Para penggarap di sekitarnya mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Naga raksasa yang dibentuk oleh hukum Yin dan Yang menyerang langsung kesebelas pertempuran tahap awal dan penggarap alam. Pertempuran tahap awal dan penggarap alam tidak dapat menahan serangan selama lebih dari sepuluh napas. Kekuatan hukum yang kuat. Hukumku sepertinya terkekang olehnya. Tidak, kita akan kalah. Ledakan. Kesebelas sosok itu terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Secara kebetulan, mereka mendarat di tubuh Cusan. Cusan sudah terluka parah. Setelah dipukul beberapa kali, anggota tubuhnya mulai bergerak-gerak. Saya pikir kalian harus mengambil tindakan secara pribadi. Mata putih Little Yue menatap ketiga penggarap alam dan pertempuran tahap tengah dari aula pembantaian abadi dengan acuh-ta'acuh. Mereka sepertinya merasakan sedikit ejekan mendalam dari mata Yue kecil. Sombong. Perhatikan bagaimana aku menjagamu. Mereka bertiga saling memandang. Mereka tidak memilih untuk menyerang bersama-sama karena akan terlalu memalukan. Ada begitu banyak pembudidaya di daratan Ling Wu yang menonton. Jika mereka menyerang bersama, itu akan mempengaruhi reputasi Slater Immortal Hall bahkan jika mereka bisa menjatuhkan kedua gadis itu. Oleh karena itu, salah satu dari mereka meraum dan menyerang kedua gadis itu. Dia telah memadatkan kekuatan 1800 hukum. Dia dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa di antara mid-stage battle dan realm. Di aula pembantaian abadi, selain pertempuran dan alam tahap akhir dan leluhur tua alam kehidupan abadi, hanya ada tiga atau empat penggarap alam dan pertempuran tahap menengah yang lebih kuat darinya. Dia juga merupakan eksistensi terkuat di antara tiga penggarap alam dan pertempuran tahap menengah. Begitu dia bergerak, semua orang merasakan kekuatan hukum yang tak terbatas menyelimuti area seluas beberapa ribu kilometer. Hati semua orang bergetar. UR kecil dan Zuo Linger saling berpandangan. Tiba-tiba, rambut mereka bergerak tanpa ada angin. Saat berikutnya, hukum Yin Dan yang muncul dari tubuh kedua gadis itu. Saat ini, kedua gadis itu seperti Dewi yang turun ke dunia fana. Mengaum. 1106. Jika mereka tidak pergi, mereka akan mati. Tidak baik. Tiga kultifator tingkat menengah Dou dan Rilem dari Aula Lusian merasakan jantung mereka berdebar-debar. Seolah-olah keberadaan yang menakutkan akan turun dari diagram Tai Chi Yin yang menekan. Kekuatan hukum yang gila melonjak ke arah kedua gadis itu seperti air pasang. Sesaat kemudian, cakar yang keluar dari diagram Tai Chi Yin yang dengan kuat menekan kekuatan hukum lawan. Kedua gadis itu gemetar. Kekuatan hukum mereka terlalu kecil. Wajah mereka menunjukkan sedikit ekspresi yang berat. Namun, tubuh di balik cakar besar itu masih perlahan terentang dari diagram Tai Chi Yin yang sangat, sangat kuat. Melihat bahwa kedua gadis itu benar-benar dapat bersaing dengan seorang kultifator tingkat menengah Dou dan Rilem, para kultifator di dekatnya segera tersentak dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Pada saat yang sama, sosok-sosok menerobos langit dan tiba. Dongfang Hauji, Li Mingye, Niu Da Zhuang, Jiang Qing dan yang lainnya berdiri di kehampaan dan mengerutkan kening saat mereka melihat pemandangan itu. Bagaimana itu? Bagaimana situasinya? Duan Yingjun dan Duan Fei Fei mengikuti di belakang kerumunan dan bertanya dengan gugup. Kedua gadis itu bertarung dengan kultifator tingkat menengah Dou dan Rilem. Dari kelihatannya, mereka seharusnya bisa unggul. Namun, jika mereka bertiga menyerang bersama-sama, aku khawatir. Dongfang Hauji sedikit mengernyit dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Sangat kuat, mereka jauh lebih menjanjikan daripada saya. Duan Yingjun memandang kedua gadis itu dan menghela nafas. Dia berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, kultifator Alam Dou dan tahap akhir dari Aula Lusian telah dibujuk oleh kita untuk berlarian di daratan Lingwu. Saya rasa dia dapat memberi kita waktu. Namun, sepertinya waktunya tidak cukup. Ekspresi Dongfang Hauji agak serius. Mengaum. Raungan lain datang dari diagram Tai Chi Yin Yang. Naga besar yang panjangnya beberapa mil akhirnya keluar dari diagram. Itu seperti dewa yang turun, membawa tekanan tanpa akhir kepada semua orang. Kultifator tahap menengah Dou dan Rilem dari Aula Lusian mengungkapkan sedikit kemarahan di wajahnya. Saat berikutnya, dia tersapu oleh ekor naga besar itu dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Serang bersama. Dua orang yang tersisa melihat pemandangan itu dengan kaget. Mereka langsung bereaksi dan tidak peduli apakah itu memalukan atau tidak. Jika mereka tidak mampu menekan kedua gadis itu hari ini, Balai Lusian akan benar-benar kehilangan muka. Situasinya tidak bagus. Dongfang Hauji dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Setelah keduanya menyerang bersama, kedua wanita itu jelas merasa sedikit tegang. Naga raksasa itu juga tidak mampu mengalahkan mereka berdua. Sebaliknya, ia terus-menerus dipukul mundur. Jika kita bisa menyingkat kekuatan hukum menjadi seribu, keduanya tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Yue kecil berpikir dalam hati. Perasaan lemah datang dari tubuhnya. Energi hukumnya dan zuoliner hampir habis. Tubuh naga itu menjadi semakin redup. Hahaha, Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Kedua lawannya tertawa terbahak-bahak saat kilatan dingin melintas di mata mereka. Salah satu dari mereka menahan naga itu sementara yang lain mengulurkan tangan untuk menangkap kedua wanita itu. Tidak baik, gadis itu dalam bahaya. Wajah Duan Ying Jun menunjukkan sedikit kecemasan. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah mereka berdua. Namun, dengan budidayanya, mustahil baginya untuk melukai seorang penggarap alam dou dan mencari kematian. Merasakan provokasi seekor semut, penggarap alam dou dan tahap menengah yang dipukul berbalik dan menatap Duan Ying Jun dengan dingin. Dia sangat mengingat penampilan Duan Ying Jun di dalam hatinya. Setelah berurusan dengan kedua wanita itu, dia akan menangkap semut yang berani memprovokasi dia dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Linger, kamu pergi dulu. UAR kecil tiba-tiba melepaskan tangannya yang memegang erat tangan Zuo Linger. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong dada Zuo Linger. Zuo Linger tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terdorong beberapa ratus kaki jauhnya. Dia hanya bisa melihat pemandangan itu dengan kaget. Wajahnya menunjukkan sedikit keputus asaan dan kesedihan. Tekan dia. Penggarap alam dou dan tahap tengah mengungkapkan ekspresi ganas. Saat dia hendak menekan UAR kecil, tiba-tiba, cetakan telapak tangan hitam jatuh dari langit dan langsung mendarat di tubuh penggarap alam dou dan tahap tengah. Dia melolong menyedihkan saat tubuhnya langsung memasuki kondisi keracunan. Kulit dan dagingnya terkelupas tak terkendali dari tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan hukum untuk melawan racun mengerikan yang menyerang tubuhnya, itu tidak berguna. Peristiwa tak terduga ini mengejutkan penggarap alam dou dan tahap tengah lainnya. Dalam sekejap mata, dia digigit oleh naga besar itu dan terluka parah. Segera setelah itu, naga besar itu menghilang sepenuhnya ke udara. Suster UAR, apa kamu baik-baik saja? Zuo linger dengan cepat terbang ke sisi little UAR dan bertanya dengan cemas. Aku, aku baik-baik saja. UAR kecil menganggupkan kepalanya tanpa sadar. Siapa ini? Siapa yang berani ikut campur dalam urusan Slater Immortal Hall? Kedua penggarap alam dou dan tahap tengah yang terluka parah segera berdiri bersama. Tatapan mereka dengan waspada mengangkat kepala dan menoleh. Penggarap alam dou dan tahap tengah yang dikirim terbang oleh naga besar sebelumnya juga perlahan terbang kembali. Saat dia melihat kejadian tak terduga ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Namun, keduanya masih dengan cepat mengaktifkan kekuatan hukum dan terus menuangkannya ke tubuh penggarap yang diracuni untuk membantunya mengeluarkan racun. Baru pada saat itulah kecepatan pengelupasan daging dan darahnya melambat. Orang-orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala karena terkejut. Di bawah sinar matahari, mereka melihat sosok ungu berdiri di langit. Hah! Dongfang Hauji dan yang lainnya segera mengungkapkan sedikit kecurigaan. Sosok ini sepertinya familiar bagi mereka. Suster Mochou. UAR kecil tiba-tiba berteriak kaget. Kakak Mochou. Sebuah wajah segera terlintas di benak Zuolinger. Segera, wajahnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Sosok umu itu perlahan mendarat di depan kedua gadis itu. Limochou memandang mereka dengan acuh tak acuh. Melihat kedua gadis itu hanya sedikit lelah dan tidak terluka, dia menganggukkan kepalanya sebagai salam. Setelah itu, dia dengan dingin melihat ketiga penggarap alam dou dan tahap menengah dari aula pembantaian abadi dan berkata, saya akan memberi anda lima napas waktu. Jika anda tidak pergi, anda akan mati. Siapa kamu? Tahukah kamu bahwa kami bertiga adalah murid dari aula pembantaian abadi? Penatua Moking akan segera datang. Jika kamu bersikeras membantu sisa-sisa kuil dewa perang, jangan salahkan aula pembantaian abadi karena tidak sopan. Lima Napas Waktu Sudah Abis Limochou dengan acuh tak acuh menatap mereka bertiga. Saat berikutnya, dia melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya. Kocokan ekor kuda mengembang mengikuti angin. Ketiganya menunjukkan sedikit kemarahan di wajah mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan hukum yang lebih kuat dari mereka dari tubuh Limochou. Limochou berada di puncak alam dou dan tahap tengah. Ketiganya pasti tidak cocok untuk keberadaan seperti itu. Mereka hanya bisa berbalik dan melarikan diri, tidak lupa meninggalkan kata-kata kejam. Gunung dan sungai akan bertemu lagi, kamu. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-katanya, mereka sudah terkena pukulan ekor kuda. Seperti burung yang sayapnya patah, mereka jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, tiga cetakan telapak tangan hitam mengenai punggung mereka. 1107. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Lima nafas telah berlalu. Jangan pergi. Limochou memandang ketiga orang yang sedang berjuang di tanah seolah sedang melihat semut. Semua orang menelan ludah mereka dan memandang Limochou dengan ketakutan. Seorang kultifator mid-stage battle dan rilem menjadi sangat menyedihkan dalam sekejap mata. Siapa wanita ini? Mungkinkah dia menjadi murid kuil dewa perang? Itu wanita di samping Master Sekte. Dongfang Hauji dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama Timur Hauji. Dia pernah melihat Limochou di masa lalu. Pada saat itu, budidaya Limochou jauh lebih rendah daripada miliknya. Tapi sekarang, sepertinya dia telah menerobos ke battle dan rilem sebelum dia. Selain itu, dia bukan hanya pertempuran dan alam tahap awal, tetapi pertempuran dan alam tahap menengah. Kak Mochou, kamu sangat kuat. Kedua gadis itu memiliki sedikit kekaguman di wajah mereka. Mereka telah mengagumi Limochou selama lebih dari 10 tahun. Kembali ke rumah Markis pembunuh naga, mereka mengikuti Limochou kemana-mana. Kini setelah budidaya Limochou lebih tinggi dari mereka setelah bertahun-tahun, kekaguman mereka terhadap Limochou segera kembali. Tunggu. Kocok ekor kuda. Telapak tangan racun. Dewi Lima racun. Itu Dewi Lima racun. Apakah dia tidak takut? Mengapa dia muncul di daratan Lingwu? Saya mendengar bahwa dia telah membunuh seekor naga dengan kultifator mid-stage battle dan rilem. Sebanyak 300 naga diubah menjadi genangan darah. Dia iblis. Beberapa teman baikku mati di tangannya. Aku hanya melihatnya sekilas. Aku tidak menyangka Dewi Lima racun memiliki hubungan yang begitu dekat dengan kuil dewa perang. Iblis Agung Misterius Utara, Dewi Lima racun, kuil dewa perang adalah sekte iblis, bukan? Beberapa kultifator mengenali Limochou setelah pulih dari keterkejutannya. Mereka kaget dan tanpa sadar mundur beberapa mil. Di antara kelompok penggarap, beberapa mengungkapkan ekspresi kemarahan, beberapa mengungkapkan ekspresi kebencian, dan beberapa mengungkapkan ekspresi teror. Kebanyakan dari mereka mempunyai teman yang mati di tangan Limochou. Bahkan delapan pemuda dan pemudi di belakang UR kecil menatap Limochou dengan tatapan yang rumit. Limochou pernah mengunjungi benua mereka sebelumnya, dan beberapa kenalan mereka telah tewas di tangannya. Untungnya, mereka hanya kenalan, bukan teman. Kalau tidak, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan Little UR dan Zuo Linger. Bagaimanapun, hubungan antara kedua gadis dan Dewi Lima racun jelas tidak biasa. Bibi bela diri Limochou. Dongfang Hauji dan yang lainnya tiba di depan ketiga wanita itu. Di antara mereka, Niu Dazuang tersenyum dan menangkupkan tangannya. Iya. Limochou mengangguk acuh tak acuh. Dia melirik ke arah kerumunan dan berkata, mari kita kembali ke kuil dewa perang dulu. Iya. Semua orang melirik ketiga orang di tanah, yang bernapas lebih sedikit dan lebih banyak menghembuskan napas, lalu mengangguk. Satu demi satu, siluet itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di bawah tatapan tertegun semua orang. Metode olah perang dewa memang misterius dan tak terduga. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Saudari Mochou, delapan orang ini adalah teman baik kita. Bisakah kita membawa mereka ke kuil dewa perang? Little UR menunjuk ke delapan pemuda di belakangnya. Kalian kembali dulu. Aku akan membawa mereka ke kuil dewa perang. Mata Limochou berkilat ragu-ragu. Saat berikutnya, matanya bergerak sedikit dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, kekuatan hukum keluar dari tubuhnya dan membawa mereka berdelapan. UR kecil dan Zuolinger saling pandang sebelum berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Hanya sepuluh nafas setelah mereka pergi, Mo King akhirnya bergegas kembali. Saat dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Kepulan, kepulan, kepulan. Mo King terus-menerus menamparkan tubuh tiga penggarap alam Dou dan tahap tengah. Racun di tubuh mereka dikeluarkan dari tubuh mereka oleh Mo King, menyelamatkan nyawa mereka. Para kultifator yang belum pergi diam-diam membandingkan Mo King dengan Li Mo Chou. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Mo King jauh lebih kuat. Pena tuam Mo. Mereka bertiga memperlihatkan ekspresi malu. Di bawah tatapan dingin Mo King, mereka menceritakan apa yang terjadi. Hukum Yin dan Yang. Dewi lima racun. Mo King bergumam pada dirinya sendiri. Jejak keserakahan muncul di matanya. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling dan berkata kepada para penggarap di sekitarnya, jika ada yang bisa menemukan lokasi kuil dewa perang, saya akan menghadiahinya dengan mahal. Hadiah yang sangat besar untuk seorang kultifator pertempuran dan alam tahap akhir. Mata semua orang seketika menjadi berapi-api, terutama para kultifator yang memiliki dendam terhadap Li Mo Chou. Mereka segera memutar otak untuk mengingat kekurangan yang telah diungkapkan kuil dewa perang selama ini. Mereka ingin menemukan lokasi kuil dewa perang dari kekurangan tersebut. Tiba-tiba, seorang kultifator pertempuran dan rilem tahap awal muncul di depan Mo King. Kamu tahu lokasi kuil dewa perang? Mo King dengan dingin menatap sosok itu. Aku adalah bekas tanah suci Azure Tirk, salah satu dari 72 raja suci, Ma Yuan Sheng. Kultifator pertempuran tahap awal dan rilem dengan hormat membungkuk dan berkata, Ma Yuan Sheng. Sekelompok penggarap memandang sosok itu dengan heran, terutama penggarap yang berdiri bersamanya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya. Sebelum dunia berubah, nama Ma Yuan Sheng sudah terkenal di daratan Lingwu. Di antara 72 raja suci dari tanah suci Azure Tirk, Ma Yuan Sheng menduduki peringkat 10 besar. Namun, Tuan Mistik Utara muncul dan membunuh dua keturunan langsungnya, Ma Min Rong dan Ma Senji. Ma Senji adalah kebanggaan dari Azure Tirk Secret Ground dan memiliki peluang tertinggi untuk menerobos ke alam Do Di. Belakangan, tampaknya Azure Tirk tidak bisa membalaskan dendamnya. Ma Yuan Sheng berkecil hati dan dunia berubah, jadi dia memundurkan diri dari jabatan raja suci. Tidak ada seorang pun yang mendengar berita apapun tentang dia selama bertahun-tahun. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Terlebih lagi, budidayanya tampaknya telah meningkat pesat. Dia sudah berada di tahap awal pertempuran dan rilem. Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa Anda. Katakan, apakah Anda tahu lokasi kuil Dewa Perang? Mo King dengan dingin memarahi. Ma Yuan Sheng menganggup dan berkata, saya punya beberapa petunjuk. Masih tidak mau memberitahuku. Wajah Mo King menjadi dingin. Hadiah senior. Ma Yuan Sheng tersenyum. Benda suci ini mengandung seribu ikan hukum. Itu sudah merupakan hadiah besar untukmu. Mo King mencibir dan mengeluarkan lentera kecil dari sakunya dan melemparkannya ke Ma Yuan Sheng. Ma Yuan Sheng sangat gembira saat melihat lentera itu. Para penggarap di dekatnya melihat pemandangan itu dengan iri. Aku sudah mengambil barangnya. Jika kamu tidak bisa memberitahuku, kamu bisa mati. Mo King berkata dengan acuh tak acuh. Senior, jangan khawatir. Meski aku tidak tahu lokasi kuil dewa perang, aku kenal seseorang yang pasti mengetahuinya. Ma Yuan Sheng berkata dengan percaya diri. Mo King siap membunuh Ma Yuan Sheng ketika dia mendengar bagian pertama kalimatnya. Namun, dia mengerutkan kening saat mendengar babak kedua. Siapa? Azure Tirk, penguasa tanah suci Azure Tirk. 1108. Kaisar King, bukankah orang ini tidak berada di benua lingwu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apakah menurut Anda Slater Immortal Hall mudah dibodohi? Sebelum Mo King dapat berbicara, pertempuran tahap menengah dan penggarap alam yang hampir dibunuh oleh Li Mo Chou memarahi dengan suara rendah. Kaisar King telah kembali. Dia ada di sini sekarang. Ma Yuan Sheng melihat ke sudut sambil tersenyum. Para pembudidaya di sana tanpa sadar mundur, memperlihatkan seorang pria parubaya yang tingginya lebih dari sembilan kaki dan memiliki ekspresi jelek. Orang ini adalah Kaisar King dari Tanah Suci Kaisar King. Ekspresi terkejut muncul di wajah para penggarap dan mereka saling memandang dengan rasa ingin tahu. Banyak kultifator di sini telah mendengar banyak legenda tentang Kaisar King sejak mereka masih muda, namun mereka belum pernah melihatnya. Dalam kesan mereka, Kaisar King adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat dihujat. Namun, setelah perubahan dunia, para kultifator yang melampaui alam Kaisar Pertempuran tidak lagi begitu misterius. Mereka sedikit banyak mengetahui tentang budidaya Kaisar King dari sumber lain. Kemungkinan besar dia hanyalah seorang penggarap pertempuran dan alam tahap awal biasa. Mayuansheng, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun. Kultifasi Anda meningkat sangat cepat. Kaisar King menatap Mayuansheng dengan dingin. Mayuansheng balas tersenyum, tidak mau kalah. Namun, dia merasakan sedikit kebencian di hatinya. Dia secara pribadi telah meminta Kaisar King untuk membalaskan dendam keturunan langsungnya, Mas Enji, tetapi Kaisar King acuh tak acuh. Meskipun Mayuansheng tahu bahwa Kaisar King tidak bisa berbuat apa-apa terhadap teknik terlarang kuil dewa perang, Hal itu tetap menciptakan kesenjangan antara Mayuansheng dan Kaisar King. Sekarang dia juga seorang penggarap pertempuran dan alam tahap awal, Rasa hormat terakhir yang dia miliki terhadap Kaisar King secara alami dibuang. Dia telah mengetahui bahwa Kaisar King bersembunyi di tengah kerumunan. Setelah mengejek Mayuansheng, Kaisar King dengan hormat membungkuk kepada Mo King dan berkata, Saya King Zhongshin. Salam, senior. Mo King tersenyum dan mengangguk. Aku dengar kamu tahu lokasi kuil dewa perang. Ya, Kaisar King mengangguk. Dia juga memiliki sedikit kebencian terhadap Ningki. Sekarang seseorang bisa membantunya memberi pelajaran pada Ningki, mengapa tidak? Setelah itu, dia akan bersembunyi di benua bela diri abadi. Bahkan jika Ningki sadar kembali, dia tidak akan bisa menemukan masalah dengannya. King Tirk telah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Dalam beberapa tahun terakhir di wilayah dalam, dia diam-diam memperhatikan berita Ningki. Jika Mo King ingin mencari masalah dengan Ningki, itu sama saja dengan dewa umur panjang yang gantung diri dan mencari kematian. Namun, Ningki jelas belum kembali ke daratan Lingwu, jadi dia bisa membiarkan Mo King menemukan masalah dengan kuil dewa perang. King Tirk juga bisa melampiaskan amarahnya. Bawa aku ke sana. Mo King berkata dengan tenang. Senior, tolong. Lotus Tirk memberi isyarat mengundang. Pada saat yang sama, dia menatap dingin ke arah Mayuansheng, jejak ketakutan yang tidak terdeteksi muncul di kedalaman matanya. Kuil dewa perang telah ditemukan oleh Slatter Immortal Hall. Berita itu menyebar seperti wabah ke seluruh benua Lingwu. Penggarap yang sudah lama penasaran dengan kuil dewa perang semuanya datang. Tuan Tuaning, Dongfang Haoji, Zhanglong, Zhao Hu, Selir Suci Langit Dingin, Sue Ling, dan semua tetua serta murid kuil dewa perang datang ke platform dewa perang dan melihat keluar dengan cemas. Mereka melihat Mo King berdiri di udara bersama sekelompok kultifator dari Slatter Immortal Hall, memandang ke platform dewa perang sambil mencibir. Penggarap di bawah Battle dan Realm tidak dapat melihat sesuatu yang aneh tentang tempat ini, tetapi para penggarap di atas Battle dan Realm dapat melihat menembus kabut tebal dan samar-samar melihat orang-orang di War God platform. Disinilah kuil dewa perang berada. Saya telah melewati tempat ini berkali-kali sebelumnya, tetapi saya tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya. Seharusnya tidak ada kesalahan. King Tirk secara pribadi memimpin jalannya. Dia tidak mungkin menipu kultifator pertempuran tahap akhir dan Realm itu, kan? Cek-cek, jika kuil dewa perang di bobol hari ini, kita akan bisa merasakan kejayaan kuil dewa perang. Kita akan lihat tempat seperti apa yang bisa menumbuhkan dua orang jenius seperti orang suci. Kelompok kultifator saling berbisik saat mereka mengukur dunia dengan rasa ingin tahu. Aku akan memberimu kesempatan, buka gerbang gunung dan menyerah dalam sepuluh napas waktu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, tidak akan ada seorang pun yang tersisa di kuil dewa perang. Moking berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan seksama. Tidak lama kemudian, sebuah suara datang dari kuil dewa perang. Pergilah ke neraka. Pergilah sejauh mungkin. Saat bos kembali, itu akan menjadi saat kematianmu. Ola pembantaian abadi yang mana. Mereka semua akan dikuburkan bersamamu. Hai. Semua orang tersentak. Mereka tidak mengira kuil dewa perang akan begitu pantang menyerah dalam menghadapi seorang kultifator pertempuran dan alam tahap akhir. Bahkan Kaisar King dan Mai Yuan Sheng tercengang dengan pemandangan ini. Baiklah, aku akan mengingat suaramu. Moking sangat marah hingga dia tertawa. Jadi bagaimana jika kamu ingat suaraku? Apakah kamu lupa bahwa aku telah menggodamu kemana-mana? Suara arogan, provokatif, dan menyebalkan itu kembali terdengar dari kehampaan. Mencari kematian. Kemarahan di mata Moking seperti gunung berapi yang akan meletus. Sebagai salah satu dari tiga tetua alam dan pertempuran tahap akhir dari Aula Pembantaian Abadi, dia belum pernah dihina seperti ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa menahan amarah dari lubuk hatinya. Setelah mengeluarkan raungan marah, Moking menyerang. Kekuatan lebih dari 2.800 undang-undang langsung memadat. Guntur bergemuruh di langit dan kilat menyambar langit. Hukum guntur dan petir. Hukum guntur dan kilat termasuk dalam hukum menengah atas. Sedikit lagi akan menjadi hukum menengah atas. Mata penggarap alam Dow dan tahap awal di dekatnya segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Hukum kelas atas adalah hukum yang legendaris. Sepengetahuan mereka, undang-undang kelas menengah sudah dianggap sangat kuat. Hukum kelas bawah juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kebanyakan penggarap yang memadatkan kekuatan hukum hanya akan mampu memadatkan kekuatan hukum kelas menengah. Mereka yang mampu menyingkat kekuatan hukum kelas menengah adalah kebanggaan generasinya. Hukum guntur dan petir yang ditampilkan moking bahkan lebih kuat. Itu tegas dan yang dan dapat mengendalikan semua hukum yin. Ledakan. Petir ungu setebal gunung kecil membombardir kehampaan. Langit dan bumi segera bergetar hebat. Para pembudidaya di dekatnya tidak dapat menahan aura yang sangat kuat dan berbalik untuk melarikan diri. Mereka baru tenang setelah melarikan diri sejauh puluhan mil. Mereka diam-diam menyaksikan hukum guntur dan kilat membombardir kuil dewa perang. Di dalam kuil dewa perang, bumi dan gunung berguncang. Ketika petir pertama melanda, teknik kuno terlarang, tebasan dewa perang kuno, telah diaktifkan. Pedang ilusi besar yang panjangnya lebih dari seribu kaki menembus langit dan menebas moking sekali lagi. Ketika Kaisar King melihat ini, dia langsung merasakan sakit di dadanya. Sebelumnya, dia terluka parah oleh teknik terlarang ini dan budidayanya hampir turun. Merusak. Petir itu seperti cambuk yang dikendalikan secara bebas oleh moking. Itu langsung dilemparkan ke gambar ilusi tebasan dewa perang kuno. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, moking menang. Tebasan dewa perang kuno telah rusak. Cambuk yang dipadatkan oleh hukum guntur dan kilat membombardir kuil dewa perang. Dongfang Hauji dan yang lainnya sepertinya mendengar suara kaca-pecah. Huh, teknik terlarang ini hanya setara dengan serangan dari pertempuran tahap tengah dan penggarap alam. Jejak rasa jijik muncul di mata moking. Selanjutnya, dia akan menghancurkan kuil dewa perang dan menangkap orang yang baru saja berbicara kasar. Dia akan menyiksanya dengan kejam untuk melampiaskan amarah di hatinya. Tidak baik. 1109. Mantra pembatas kuil dewa perang tidak akan bertahan lebih lama lagi. Para penggarap di sekitarnya telah mengetahui bahwa tebasan dewa perang kuno sedikit lemah terhadap moking. Saat ini, puluhan sosok menerobos udara dan tiba. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Semua orang ini sebenarnya adalah penggarap alam do dan tahap akhir. Tiga penggarap battle dan realm tahap menengah dari Slater Immortal Hall mengalami sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat kelompok penggarap ini. Mereka mengenali semuanya karena mereka berasal dari tempat yang sama dan berasal dari sekte yang tidak lebih lemah dari Slater Immortal Hall. Namun, mengapa mereka datang ke tempat sekecil itu dan membentuk kelompok? Mengapa kamu di sini? Moking menghentikan apa yang dia lakukan dan mengerutkan kening saat dia melihat kelompok kultifator battle dan realm tingkat lanjut. Hahaha, Moking, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku mendengar rumor bahwa musuh bebuyutan dari Aula Pembantaian Abadi, Kuil Dewa Perang, telah muncul kembali. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk melihatnya. Itu sama bagi kita. Kemarilah untuk melihatnya. Huh, bukankah kamu hanya mencari beberapa senjata ajaib di Kuil Dewa Perang? Moking mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan kelompok orang ini? Mereka adalah serigala yang mencium bau darah. Tidak peduli apapun, Kuil Dewa Perang adalah eksistensi yang setara dengan Aula Pembantaian Abadi dan banyak sekte lainnya di masa lalu. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Sekarang Kuil Dewa Perang telah muncul kembali di dunia, sulit untuk mengatakan apakah akan ada beberapa alat sihir yang diturunkan dari zaman kuno di kuil tersebut. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan tempur mereka secara alami akan meningkat pesat. Moking, ku lihat kau tampak kesulitan. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk mematahkan mantra pembatas ini? Seorang kultifator battle dan rilem tahap lanjut berkata sambil tersenyum. Dia tampak berusia empat puluhan atau lima puluhan. Matanya kecil tapi mulutnya besar. Saat dia tersenyum, seolah-olah seekor harimau sedang menyeringai. Tiger Lei, ini adalah masalah antara Slater Immortal Hall dan Kuil Dewa Perang. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Jika kamu terlalu bosan, minggir saja dan lihat. Moking mencibir. Lei Dongsheng ini selalu menaruh dendam padanya, dan sekarang dia ingin mengambil alih kuil Dewa Perang. Moking hanya ingin membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Sayangnya, budidaya Lei Dongsheng hampir sama dengan miliknya, sehingga hampir mustahil baginya untuk membunuhnya. Moking menatap kerumunan dengan dingin dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan mantra pembatas kuil Dewa Perang dalam waktu singkat. Di platform pertempuran Dewa. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Duan Yingjun tertawa datar sambil memandang ke arah Dongfang Hauji dan yang lainnya, orang tua bodoh itu datang untuk membantu lagi. Dengan begitu banyak penggarap alam dou dan tahap akhir, berapa lama teknik pembatasan kita bisa bertahan. Setidaknya sampai Master Sekte kembali. Dongfang Hauji ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan tegas. Jika tuan muda ada di sini, saya akan memberi mereka pelajaran. Sedikit kemarahan muncul di wajah Little Uar. Zuolinger mengangguk setuju. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, mereka jelas bukan tandingan tuan muda. Raja Iblis Mistik Utara. Kedelapan sahabat kedua wanita itu langsung mengeluarkan imajinasinya yang liar. Mereka sudah lama mendengar tentang kekuatan Ningki, tetapi mereka belum pernah melihat Ningki. Sekarang mereka melihat kedua wanita itu sangat memuja Ningki, sedikit rasa ingin tahu muncul di hati mereka. Mantra pembatas kuil Dewa Perang berada dalam bahaya, tapi mantra itu masih mampu mempertahankan garis pertahanan terakhir. Ketika Moking berpikir bahwa serangan berikutnya akan mampu menembus mantra pembatas kuil Dewa Perang, hasilnya mengecewakan. Tiga sampai empat hari telah berlalu dalam sekejap. Kekuatan pertahanan dari mantra pembatas ini terlalu mengejutkan. Kuil Dewa Perang hampir musnah. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat seperti ini untuk membangun kembali sekte mereka. Banyak penggarap pertempuran dan alam tahap akhir yang diam-diam terkejut. Ketika Moking melihat Lei Dongsheng dan yang lainnya menatapnya dengan mata penuh cemohan, kemarahan di hatinya hampir mencapai langit. Moking, bisakah kamu melakukannya? Jika tidak bisa, bagaimana kalau kami bantu? Meskipun beberapa hari adalah waktu yang singkat, waktu kita sangatlah berharga. Kita tidak boleh menyianyikannya jika kita bisa, bukan? Lei Dongsheng tertawa mengejek. Lupakan saja, mengapa kita memerlukan izinnya untuk menyerang? Semuanya, ayo hancurkan mantra pembatas dan kita akan membagi alat sihir di Kuil Dewa Perang secara merata. Penggarap alam dou dan tahap akhir berharap dunia berada dalam kekacauan saat dia berteriak keras. Segera, banyak orang merespons. Dalam sekejap, puluhan penggarap alam dou dan tahap akhir menyerang pada saat yang bersamaan. Riak segera muncul di ruang kosong saat retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul di mata semua orang. Kuil Dewa Perang akan segera muncul. Dengan lusinan penggarap pertempuran dan alam tahap akhir yang menyerang, Kuil Dewa Perang hanya bisa bertahan paling lama 15 menit. Banyak penggarap memperlihatkan ekspresi antisipasi, termasuk Kaisar King dan Mayuansheng. Keduanya saling memandang dan melihat rasa jijik di mata satu sama lain. Setelah itu, mereka diam-diam menatap kehampaan di depan mereka. Penatua Mo. Tiga penggarap pertempuran dan alam tahap tengah dari Slater Immortal Hall sedikit khawatir. Lupakan saja. Jika kelompok orang ini ingin berpartisipasi, biarkan saja. Selama kita bisa menghancurkan Kuil Dewa Perang dan melampiaskan amarah kita, itu tidak masalah. Mo King menghela nafas dalam hatinya. Dengan wajah pucat, dia bergabung dengan grup dan melancarkan serangan terakhir ke Kuil Dewa Perang. Kekuatan hukum yang berwarna-warni bermekaran di kehampaan seperti kembang api. Di Kuil Dewa Perang, banyak bangunan sudah mulai retak dan diambang kehancuran. Ledakan. Kepulan asap membubung. Barisan pegunungan muncul dari udara tipis di depan mata semua orang. Tidak jauh dari sana, sebuah platform tinggi muncul di kehampaan, di mana ribuan orang berdiri. Ini Kuil Dewa Perang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Kaisar King bergumam pada dirinya sendiri, tempat ini bahkan lebih besar dari tanah suci Kaisar King. Pegunungan yang tak berujung sungguh menakutkan. Cek-cek, tidak banyak ahli di Kuil Dewa Perang. Lei Dongsheng menatap Dongfang Hauji dan yang lainnya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang, orang yang baru saja berbicara dengan arogan, majulah. Jika tidak, seluruh jiwamu akan hancur. Mo King bergerak dan berdiri di langit di atas Kuil Dewa Perang, menatap dingin ke arah Dongfang Hauji dan yang lainnya. Sial, yang memarahimu itu aku. Terus kenapa, kamu berani pamer di depan Kuil Dewa Perang saat bosku tidak ada? Jika bosku kembali, kamu bahkan tidak akan berani kentut. Duan Yingjun berdiri dengan marah dan memarahi Mo King sambil menunjuk hidungnya. Haha, menurut bosmu dia siapa? Mo King sangat marah hingga dia tertawa. Kamu pikir aku ini siapa? Apakah kamu berhak menghakimiku? Suara acu-ta-acu tiba-tiba terdengar dari belakang semua orang. Tubuh Kai Sarking dan Mai Yuan Sheng langsung menegang. Mereka sangat familiar dengan suara ini. Yang mulia iblis mistik utara telah kembali. Sekelompok pembudidaya dengan cepat berbalik dan melihat dua sosok berdiri di kehampaan. Salah satunya adalah yang mulia iblis mistik utara yang populer di daratan Lingwu. Mereka mengenali Ningki. Kamu adalah Ningbaixuan. Mo King memandang Ningki dengan mengejek. Lusinan pembudidaya tahap akhir pertempuran dan rilem yang datang dari tempat yang sama juga memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. 1110 Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari tubuh Ningki. Aura ini lebih kuat dari semua kultifator tahap akhir pertempuran dan rilem yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bos Pemimpin Sekte Tuan Muda Ketika orang-orang di kuil dewa tempur melihat Ningki, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi gembira. Ningki telah kembali, tulang punggung mereka telah kembali. Hari ini, terlepas dari apakah itu pertempuran atau aliansi, mereka tidak perlu takut. Ningki dengan tenang menganggupkan kepalanya ke arah kerumunan. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Mo King. Dia mengerutkan ke Ning dan bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke kuil dewa tempur? Aura pria ini agak aneh. Mo King juga bereaksi. Sarkasma di matanya berangsur-angsur memudar dan wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Ningki menyadari bahwa mantra pembatas kuil dewa tempur telah dihancurkan. Seluruh kuil dewa tempur terlihat di depan semua orang. Wajahnya langsung berubah suram. Aura kelompok orang ini semuanya adalah pertempuran dan alam tahap akhir. Jelas sekali bahwa mereka bukan berasal dari daratan Lingwu. Pada saat ini, dua sosok sedang mundur dengan tenang. Ningki melihat mereka berdua secara sekilas. Tanpa menunggu jawaban Mo King, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ma Yuan Sheng dan Kaisar King tanpa sadar terbang ke depan Ningki. Ma Yuan Sheng, pertempuran tahap awal dan alam. Ningki memandang Ma Yuan Sheng dengan senyum tipis. Ha? Jadi itu adalah pemimpin Sekte Bei Suan? Ma Yuan Sheng tertawa datar. Wajah Kaisar King agak jelek. Dia tidak menyangka bahwa Ningki secara kebetulan akan kembali ke kuil dewa tempur. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan meninggalkan tempat ini dan bersembunyi di benua bela diri ilahi. Indra ke-6 Ningki memberitahunya bahwa kejadian hari ini mungkin ada hubungannya dengan mereka berdua. Oleh karena itu, setelah menggunakan kekuatan hukum untuk menahan mereka, dia melihat ke arah Mo King dan berkata, Kamu belum menjawab pertanyaanku sekarang. Begitu banyak orang datang ke kuil dewa tempur dan bahkan menghancurkan mantra pembatas kuil dewa tempur. Apakah kamu mencari masalah denganku? Kamu adalah sisa dari kuil dewa tempur. Kamu pantas mati. Mo King tidak berbicara, tetapi penggarap alam do dan tahap menengah di sampingnya berbicara terlebih dahulu. Dia memandang Ningki dengan ekspresi galak. Tingkat budidayanya relatif rendah dan dia tidak seperti Mo King dan yang lainnya yang bisa merasakan aura kuat dari Ningki yang jauh melebihi alam do dan tahap akhir. Anggota kuil dewa perang yang masih hidup. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Pada saat ini, transmisi suara Little U A terdengar di telinganya. Dia menjelaskan semuanya dengan tertib, dan dari kata-katanya, Ningki akhirnya tahu siapa pihak lainnya. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ningki. Dia tidak menyangka keinginan terakhir Zan Wuyu akan terpenuhi hari ini. Dia akhirnya menemukan pelaku sebenarnya di balik kehancuran kuil dewa perang. Kalian berasal dari Slater Immortal Hall. Apakah kamu yang menghancurkan kuil dewa perang? Ningki memandang Mo King dengan senyum tipis. Mo King akhirnya berbicara. Ada sedikit ketakutan di matanya. Kamu adalah pemimpin kuil-kuil dewa perang saat ini. Para penggarap alam kehidupan abadi di Aula Pembantaian Abadi saya akan segera datang. Anda sebaiknya menyerah. Tidak perlu menyerah. Aku tidak sopan. Kenapa kamu tidak mencobanya? Ningki tersenyum tipis. Baiklah. Izinkan saya meminta saran dari Anda. Mo King menyipitkan matanya. Tidak mungkin pihak lain menjadi penggarap panggung abadi. Karena mereka semua adalah penggarap alam dou dan tahap akhir, bahkan jika budidayanya sedikit lebih tinggi, dia tidak akan bisa mengubah hasil pertempuran hari ini. Sekarang, Mo King sangat senang Tiger Lei dan kelompoknya telah tiba. Dengan mereka di sini, kuil dewa perang akan dihancurkan lagi apapun yang terjadi. Mo King menyerang Ningki. Lei Dongsheng dan penggarap alam dou dan tahap akhir lainnya menatap pemandangan ini. Mereka ingin melihat detail pertempuran antara mereka berdua dan melihat tingkat budidaya Ningki yang telah dicapai. Para pembudidaya di dekatnya sangat gugup dan agak berharap. Nama Iblis Agung Misterius Utara sudah bagaikan matahari di langit daratan Lingwu selama beberapa tahun terakhir. Hampir di setiap tempat akan ada para penggarap yang membicarakannya. Hari ini, mereka bisa menyaksikan pertarungan Iblis Agung Misterius Utara dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Dongfang Hauji dan Li Mingye saling memandang dan menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Mereka paling memahami kultifasi Ningki. Tuan-tuan Ning, selir suci langit dingin, Sue Ling, Yue Air kecil, Niu Dazuang dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Lagi pula, pihak lain adalah penggarap alam dou dan tahap akhir. Bisakah Ningki mengatasinya? Ningki memandang Moking yang serius dengan acuh-ta'acuh. Dia mengabaikan kekuatan hukum yang agung di sekelilingnya. Ketika serangan Moking hendak mendarat di tubuhnya, Ningki sedikit mengangkat tangannya. Lima macam kekuatan hukum segera keluar dari tubuhnya. Masing-masing diringkas hingga batas 3.000 hukum. Pada saat ini, aura yang dipancarkan dari tubuh Ningki menyebabkan semua orang merasakan jantung berdebar yang tak terlukiskan. Ekspresi Moking sedikit berubah. Setelah merasakan lima jenis kekuatan hukum, dia tanpa sadar berteriak, lima jenis hukum. Ledakan. Tanpa rincian apapun, telapak tangan ringan Ningki langsung membombardir Moking dan membuatnya tertegun di tempat. Rambut di tubuh dan pakaiannya berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, Moking menjadi telanjang. Saat berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah. Setelah beberapa saat, lengan dan pahanya tampak terlipat perlahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara patah tulang membuat hati orang menjadi dingin. Celepuk. Anggota tubuh Moking tergenggam erat di sekujur tubuhnya. Selain kepala dan tubuhnya, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Darah mengalir keluar dari lubang hidung, mata, telinga, dan mulutnya. Ketika tiga penggarap alam dan pertempuran tahap menengah dari Aula Pembantaian Abadi melihat pemandangan ini, mereka berdiri tercengang di tempat. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Hai. Lei Dongsheng menghirup udara dingin. Dia melihat penampilan Moking yang menyedihkan dengan ngeri. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya adalah pertempuran tahap lanjutan dan penggarap alam. Bagaimana mungkin Moking bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dari lawannya. Dia benar-benar dipukuli sampai seperti itu. Seolah-olah, dia telah kehilangan seluruh harga dirinya. Sangat, sangat kuat. Duan Yingjun tercengang saat melihat Ningki. Setelah itu, matanya bersinar dengan ekstasi saat dia bersorak keras. Rasa kemuliaan melonjak di hati para murid Kuil Dewa Perang. Pertempuran tahap lanjutan dan penggarap alam, yang sangat sombong beberapa saat yang lalu, dipukuli sedemikian rupa oleh pemimpin sekte mereka. Sungguh memuaskan. Kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang. Pada saat ini, momentum Kuil Dewa Perang seperti pelangi. Ada pun Lei Dongsheng dan penggarap alam dan pertempuran tahap lanjut lainnya, mereka berpikir untuk mundur. Namun, pandangan Ningki tertuju pada mereka saat ini. Mereka ingin pergi, tetapi tidak berani. Semuanya, harap tunggu sebentar. Ningki tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan dengan santai menunjuk beberapa kali. Kelompok penggarap balai pembantaian abadi yang masih berdiri di kehampaan segera jatuh. Dongfang Hauji memberi isyarat tangan dan segera, para murid Kuil Dewa Perang terbang keluar dan menangkap kelompok penggarap balai pembantaian abadi, termasuk Moking, yang dipukuli hingga Linglung, ke platform Dewa Perang. Terima kasih telah menonton!